Harus menang jumlah pemain, tapi kita lihat di sini justru pemain dari BJL banyak menyisakan dua pemain di belakang. Ya, dan kita masih belum melihat pergerakan yang aktif dari kedua tim. Harus lebih banyak berlari karena inilah pentingnya sirkulasi bola dalam pertandingan futbol. Tebas tadi sebuah counter attack. Cukup berbahaya, suci gol! Gol cepat tadi, counter yang sangat mematikan dari Baryan Mandiri. Lengah kita saksikan, para pemain BJL dan langsung dihukum dengan cepat oleh Baryan Mandiri. Sebuah terdangan dari jarak jauh, Khairul Rosihin Anwar yang berhasil menjadi pencetak gol. Gol yang sangat berkualitas kita lihat di sana. Di jarak mungkin ada jarak 12 sampai dengan 15 meter ya. Kita lihat syutingan. Jarak menjaga gaung juga terlalu cepat menurunkan badannya. Baryan Mandiri saat ini memimpin 1-0 menurunkan gol dari Khairul. Situasi berbahaya kali ini dan kesempatan jatuh! Masuk! Gol penyama kedudukan tadi. Sebuah skema yang berbahaya yang dimainkan oleh para pemain BJL. Mampu dimanfaatkan oleh Waliwaji. Yang langsung datang untuk menyontek bola. Sebuah gol yang cukup cantik sebenarnya di sana. Melewati kaki dari penjaga gawang Baryan. Sudah beberapa kali tadi kita saksikan penjaga gawang dari Baryan. Muhammad Maulana ini sebenarnya melakukan beberapa kali belungga ya. Ya, ya. Kebang yang bisa dimanfaatkan tadi sebenarnya. Variasi gerakan yang baik. Di sana kita lihat ada Alakorta di sana dilakukan oleh salah satu pemain dari BJL 2000. Terlalu memaksakan baru saja kita saksikan tentangnya dari Alif Ramadhan. Sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah untuk semua pemain bahwa taktikal individu sangat penting. Jadi secara tim pada saat strategi buntu kita akan tercipta dengan pergerakan-pergerakan taktikal individu. Sudah baik tadi aksi dari dia. Oh, masuk! Istimewa! Luar biasa! Tidak saksikan Dede Nobian tadi melewati satu pemain lawan dan langsung melepaskan syuting yang begitu brilian tadi. Membobol gawang dari penjaga gawang Muhammad Maulana. Ya, sebuah gol yang cukup cantik saya kira ya. Dan milik para pemain Baryan sebenarnya. Ya, betul. Nah, ini penempatan posisi saya kira ya yang perlu lebih diperhatikan lagi juga. Oh, gol penyama kedudukan dari Baryan Mandiri melalui Anjas yang berhasil membongkar gawang dari Purkonur Bay. Dua sama saat ini. Ya, lengah kali ini kita saksikan para pemain dari Bejel 2000. Salman tadi mampu memaksimalkan suplai bola yang tepat. Ya, berikan kepada Anjas yang langsung menghukumnya. Ya, sangat sederhana gerakannya atau passing yang diberikan. Ya, ini kembali lagi pengalaman ya bagi pemain-pemain muda. Oh, Riko Aji! Oh, Riko Aji! Gol, 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 gol! BGL 2000 kembali memimpin atas Baryan Mandiri. Sebuah gol yang hasilnya luar biasa tentu. Dari kerjasama yang baik yang diberagakan. Ya, Riko Aji tadi ya. Update sekali pekerjasamanya. Sangat baik ke sana. Ya, kita lihat pertahanan yang kurang maksimal ya. Membuka jalur syuting. Berhasil mengamankan area pertahanan dari Bejel 2000. Serangan balik coba dilakukan. Hyrule. Oh, tidak ada pelangganan di sana. Kesempatan datang. Masih mencoba menggocek bola Bagas. Dan Bagas kali ini. Baik sekali kerjasama yang diberagakan itu. Dua kesalahan berturut-turut kita lihat itu. Yang dilakukan oleh pemain dari Baryan. Terlalu lama mengontrol bola di daerah pertahanan sendiri. Ya, kali ini giliran sang kapten Ferry Arianto. Yang mampu memaksimalkan keadaan dengan mengkonversikan yang menjadi sebuah gol. Karena tidak serakanya seorang Bagas tadi ya. Ini baik sekali. Ya, timing yang pas kita lihat di sana. BJL U2000. Empat buah. Cukup nyaman tentunya dengan jarak dua gol. Dikirimkan ke depan tadi. Lagi-lagi dikuasai oleh anak-anak Baryan Mandiri. Ini benar-benar terus memberikan tekanan yang mengintimidasi pertahanan BJL. Ya, karena mau kalah berapa pun sama saja ya hasilnya. Jadi memang harus berani mengambil inisiatif. Merubah pola serangan. Salah satunya dengan menggunakan power play. Ya, do or die. Ya, saya kira keputusan yang cukup tepat ya. Dari Coach Aja Rahman. Walaupun kita tidak tahu hasilnya nanti. Oh, gol! Luar biasa tadi. Sebuah gol yang indah lagi-lagi dicetak oleh BJL 2000. Dalam upaya seorang Rico Aji. Yang mencoba untuk langsung menembak bola dalam skema power play. Yang membuka lubang di area pertahanan dari Baryan Mandiri. Ya, kita lihat dari sebuah skrimit ya. Ya, kita lihat di sana suwender ya. Hanya pasal yang mengangkat tangan. Ini juga pelajaran atau ini evaluasi buat kita semua. Bahwa pada saat wasi tidak memberikan atau menipulit, bola akan tetap tidak cerdas. Pada saat dapatkan bola, kurang cerdas kita lihat. Masih terlalu terburu-buru. Bola dikuasai kali ini oleh para pemain Baryan Mandiri. Buat tendangan langsung. Suhendar tadi memaksa waktu dan Anjas. Masih Suhendar ada di sana. Jatuh bangun para pemain dari BJL 2000. Ya, sudah hampir di depan mata tentunya tiket untuk bermain di Liga Pro dan melaju ke babak semifinal. Ya, sepertinya kita akan melihat kembali logo BJL 2000 ya di Liga Pro. Ya, dan mereka akan menantang AXM Manado ya di babak semifinal yang sudah lolos terlebih dahulu. Ya, dan sudah berakhir pertandingan di Gorsatana Krida. Dalam duel antara Baryan Mandiri berhadapan dengan BJL 2000. Dimana BJL 2000 berhasil lolos ke Liga Pro 2020 dan melaju ke babak semifinal dari Liga Futsal Nusantara 2019. Selalu mengamankan kemenangan 5-2 dari 2x20 menit pertandingan. Pertandingan-pertandingan, kami masih akan kembali dengan analisa pertandingan setelah jeda berikut ini. Terima kasih telah menonton!